Terima kasih. Ada apa? Ada apa Kaliani? Ada apa? Katanya ada gempa Kak. Ada gempa? Iya. Gempa dari mana? Gempa. Gempa aku denger aja Kak Gempa. Dengar dari siapa Kak? Dengar dari... Dengar dari... Kaliana Kak. Oh bukan Kak. Itu tuh bukannya ada gempa. Itu nanti di filmanya Kaliana ada gempa emang. Ada gempa yang besar banget. Oh emang ceritanya tentang gempa Kak? Bukan gempa Kak, bukan gempa biasa Kak. Nanti kita dengerin aja langsung Kak. Aku ikut? Ikut Kak, kita semua disitu ikut Kak. Adik-adik dulu aja aku padahal ikut tuh Kak. Adik-adik mau ikut Kak? Oh mau Kak. Mau ikut semua Kak. Tapi aku mau berdoa dulu Kak. Aku mau ajak adik-adik untuk berdoa. Oh iya Kak. Kalau gitu kita mau berdoa dulu? Kita berdoa dulu. Sikap doanya gimana Kak Indra? Tangannya dilipet. Dilipet. Matanya dilipet juga. Eh matanya dilipet Kak. Matanya ditutup Kak. Eh tutup. Adik-adik matanya ditutup ya. Yuk ikutin Kakak berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini. Hari ini. Kami sudah. Kami sudah. Memasuki. Memasuki. Hari ke sembilan. Hari ke sembilan. Biarlah Tuhan. Biarlah Tuhan. Engkau sendiri. Engkau sendiri. Yang memimpin. Yang memimpin. Kebaktian. Kebaktian. Pencurahan. Pencurahan. Roh Kudus. Roh Kudus. Hari ini. Hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Kak Indra. Ya Kak. Sekarang aku mau puji Tuhan Kak. Mau puji Tuhan Kak. Kakak ingat gak. Kalau. Buah-buah roh. Satu sampai sembilan. Wah ingat Kak. Tapi Kak kita pujianya berdua doang Kak. Enggak. Aku mau ajak adik-adik. Mau ajak semuanya Kak. Sama adik-adik doang Kak. Enggak. Semua papi maminya juga kita ajak Kak. Semua ikut ya Kak ya. Kita juga ada nih Kak. Yang mau ikutan Kak. Iya. Aku punya temen loh Kak. Temen? Temen. Namanya. Aku yang panggil apa? Karyani yang panggil. Karyani yang panggil. Udah kenal belum? Belum Kak kayaknya Kak. Belum kenal. Aku panggil. Kak Sandra. Kak Sandra. Eh ada Kak Sandra. Terus? Aku punya temen lagi Kak. Siapa lagi Kak? Namanya Kak. Kak siapa ya? Oh Kak Rina Kak. Kak Rina. Mana Kak Rina? Karino. Wih Kak Rina Kak. Tau-tau ada Kak Rina di belakang. Ada Kak Rina di belakang. Nah Kak ada satu lagi. Ada satu lagi Kak. Kakak kenal gak siapa? Wah belum Kak. Belum kenal juga. Adik-adik udah kenal belum? Udah Kak. Adik-adik aja udah kenal. Oh adik-adik aja udah kenal. Adik-adik tahu semua ya Kak ya? Sekarang kita panggil Kak Achen Kak. Oh Kak Achen. Kak Achen. Wah. Kita semua sekarang sudah berkumpul. Tinggal satu lagi Kak. Satu lagi Kak. Kakak mau panggil siapa nih Kak? Kita udah siap nyanyi Kak. Iya. Oh kalau mau nyanyi kan butuh. Pemain musiknya Kak ya? Yang tanah-tanah gitu ya Kak? Iya pemain musiknya. Siapa ya pemain musiknya? Pemain musiknya. Aku gak kenal sih Kak. Gak kenal Kak. Enggak. Wah aku aja kenal loh Kak. Hah? Kakak kenal. Pemain musiknya Kak Pingkan Kak. Oh Kak Pingkan aku kenal. Yeay. Nah. Nah Kak. Kamu udah siap semua Kak. Udah siap Kak. Sekarang kita mau nyanyi lagu apa tadi Kak? Buah Roh Kak. Buah Roh. Tapi Kak Indra inget gak gerakannya? Ingat dong Kak. Ini kan udah sembilan hari Kak. Itu kan sering nyanyiin Kak. Oh iya Kak. Pasal gak inget. Adik-adik di rumah? Pasti inget Kak. Ingat semua. Kalau ingat semua nanti semuanya mesti ikut gerakan juga ya Kak ya? Iya. Kalau gitu Kak langsung nyanyi aja Kak. Kita langsung nyanyi. Yuk. Tepuk tangan dong Kak Indra. Kasih suka cita. Kasih suka cita. Namai sejahtera. Kesabaran. Kemurahan. Kebaikan kesetiaan. Kelemah lembutan. Dan penguasaan. Sekali lagi Kak. Kita sekarang mau ngapain Kak? Kita sekarang mau tadi Kak. Dengerin filmannya. Yang dibawain sama Kaliana. Oh yang kata Kak Indra. Kaliana mau cerita gempa. Iya Kak. Yang soal gempa itu Kak. Tapi nanti kita dengerin sama-sama aja Kak. Iya. Adik-adik diajak kan Kak? Adik-adik diajak Kak semuanya. Terus temen-temen aku diajak gak Kak? Diajak semua Kak. Nanti ikut semua. Semuanya ikut. Yuk. Kita mau ngapain dulu Kak. Sebelum kita denger filman Tuhan. Kita mau berdoa. Berdoa dulu. Sikap doanya pas masih ingat adik-adiknya Kak. Tangannya diripet. Matanya diripet. Jangan diripet lagi Kak. Ditutup matanya. Oh matanya ditutup. Ada yang boleh main-main lagi. Tapi boleh minum susu ya Kak? Minum susu Bo. Jangan Kak. Nanti abis selesai sekolah minggu. Baru minum susu. Kalau gitu aku makan aja. Makan juga nanti Kak. Setelah selesai Kak. Oh jadi aku gak boleh. Ini aku harus duduk yang manis. Harus tutup mulut. Harus buka kuping. Terus aku bobo deh. Dek jangan bobo Kak. Mesti dengerin Kak. Nanti kan aktivitasnya ada pertanyaannya Kak. Kalau gak didengerin. Gak tau jawabannya apa. Eh aku ntar bisa dapet hadiah dong. Bisa Kak. Bisa Kak. Kainera menghadian Kak. Mau dong Kak. Aku juga mau. Hati Kainera harus lengkap semuanya. Iya kita harus sama-sama dengerin berarti ya Kak. Iya. Kalau gitu Kak kita mau. Berdoa dulu kita mau nyanyi lagu. Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan Ku Dengar. Sekali lagi firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan Ku Dengar Ku Tanam Di Hatiku Ku Tanam Di Hatiku Ku Ingin Bertumbuh Subur Berbuah Lebar Yesus Tolong Padaku Ku. Yuk adik-adiknya semua sikap doa yang masih membaik. Ranggungan yang teripet. Matanya tutup. Ikutin Kak Indra berdoa. Tuhan Yesus Terima kasih karena Tuhan sudah pimpin sekolah minggu kami dari awal sampai sekarang. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin dan berkati Kak Liana yang akan membawakannya Tuhan juga berkati kami semua. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Wah Kak, yuk Kak siap mau dengar firman Tuhan? Siap. Kita pasang kuping yang lebar supaya kita tahu Kak nanti siapa bisa jawab pertanyaan pasal aktivitas Kak. Oh iya tapi kaliananya mana Kak ngomong-ngomong? Kaliananya. Oh ada Kak, ada di sana Kak. Tuh, ada di sana. Yuk Kak, kalau gitu kita siap-siap Kak. Yuk kita pulang dulu. Kita pulang dulu duduk di tempat masing-masing Kak. Oh dulu pulang masing-masing? Yuk. Halo adik-adik, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Ketemu lagi sama Kaliana. Adik-adik pasti kemarin nonton kan? Iya kebaktian yang pencuran roh kudus hari ke 1 sampai 8. Hari ini hari yang ke 9 adik-adik. Nah ceritanya masih berlanjut dari yang kemarin adik-adik. Adik-adik udah denger kan yang dibawain sama Kassandra? Iya tentang Bapak siapa? Paulus dan Bapak si Silas. Iya kemarin ceritanya Bapak Paulus dan Bapak Silas tangannya terikat ya adik-adik ya. Di dalam penjara. Nah sekarang kita mau lihat lagi nih adik-adik lanjutan ceritanya. Yuk kita nonton sama-sama animasinya. Kita hitung sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Ini adalah Paulus dan Silas. Mereka tidak berbuat salah. Tapi mereka dimasukkan ke dalam penjara. Walaupun begitu, di dalam penjara mereka tidak marah-marah. Mereka justru menyanyi dan memuji Tuhan dengan gembira. Tiba-tiba, ada suara apa itu? Ternyata itu suara dari pintu-pintu penjara yang bergoyang-goyang dengan keras. Semua orang di penjara itu berteriak ketakutan. Apa yang terjadi? Ada gempa bumi. Pintu-pintu yang tadinya bergoyang-goyang sekarang terbuka semua. Rantai-rantai yang mengikat mereka juga terlepas semua. Siapa yang melepaskan? Tuhan. Tuhan telah melepaskan Paulus dan Silas dari rantai yang mengikat mereka. Suara-suara ribut dan gempa sampai membangunkan kepala penjara. Dia sampai kaget melihat pintu-pintu penjara terbuka. Siapa ya yang membukanya? Wah, apa yang terjadi? Kepala penjara itu bingung sekali dan juga takut. Ia bertanya kepada Paulus dan Silas, apa yang harus dilakukannya? Paulus dan Silas mengatakan bahwa Tuhan yang membuat keajaiban sehingga pintu-pintu penjara terbuka dan rantai-rantai yang mengikat Paulus dan Silas terlepas. Kepala penjara tidak pernah melihat kejadian yang ajaib seperti itu. Sekarang dia tahu bahwa Tuhan itu hebat dan berkuasa. Tuhan telah melepaskan Paulus dan Silas dari penjara. Kepala penjara itu ingin mendengarkan firman dan ingin mengenal Tuhan yang hebat dan berkuasa. Dia mau menjadi anak Tuhan, lalu mengajak Paulus dan Silas ke rumahnya. Walaupun hari sudah malam dan semua orang yang ada di rumah kepala penjara itu sudah tidur, ia membangunkan mereka semua. Anak, istri, saudara, dan juga para pembantu dibangunkan semua. Ayo bangun! Ada Bapak Paulus dan Bapak Silas. Mereka datang untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Setelah mereka semua berkumpul, Paulus dan Silas menceritakan tentang Tuhan Yesus. Semua mendengarkan dengan baik. Tidak ada yang main-main karena mereka mau menjadi anak Tuhan yang baik. Setelah itu kepala penjara mengajak Paulus dan Silas untuk makan. Nah adik-adik tadi udah denger kan animasinya? Bagus gak? Bagus ya adik-adik ya. Iya ceritanya tentang Bapak Paulus dan Bapak Silas. Silas tangannya tadi, rantainya udah terikat, eh masih terikat atau udah terlepas? Iya udah terlepas adik-adik. Siapa yang lepasin? Siapa yang tahu? Iya Tuhan adik-adik. Tuhan yang melepaskan rantainya Bapak Paulus dan Bapak Silas adik-adik. Karena mereka gak marah-marah adik-adik di dalam penjara. Mereka suka memuji Tuhan. Nah Tuhan hebat ya adik-adik ya. Hebat dan berkuasa adik-adik. Nah kepala penjara yang tadinya tidur sampai bangun loh adik-adik. Iya sampai bingung, sampai heran. Siapa ya yang lepasin? Iya tadi juga ada suara pintu-pintu penjara yang bergoyang adik-adik. Nah terus Bapak Paulus dan Bapak Silas ceritain adik-adik ke kepala penjaranya. Bahwa Tuhan, iya Tuhan yang membuat keajaiban adik-adik. Wah Bapak kepala penjara terheran-heran adik-adik. Terus dia mau menjadi anak-anak Tuhan. Iya dia terus mengajak Bapak Paulus sama Bapak Silas ikut ke rumahnya adik-adik. Untuk memberitakan firman. Nah walaupun masih malam, tapi Bapak Paulus dan Bapak Silas ikut adik-adik. Nah terus orang-orang di rumahnya yang lagi tidur dibangunin adik-adik sama Bapak kepala penjara. Ayo kita mau dengerin firman gitu. Terus orang-orangnya pada bangun adik-adik, pada dengerin firman. Terus dengerinnya sambil main-main enggak? Enggak ya adik-adik ya dengerinnya baik-baik adik-adik. Nah terus adik-adik, siapa yang mau ikut seperti Bapak kepala penjara dan orang-orang di rumahnya? Iya adik-adik, semua kayak adik-adik juga rajin ya adik-adik ya. Dengerin firman. Tapi enggak boleh sambil main. Sikapnya harus yang baik. Nah sekarang firmannya sampai di sini adik-adik. Kita mau berdoa dulu. Semuanya lipat tangannya, tutup mata-matanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat firman-Mu. Kami mau menjadi anak Tuhan yang baik, yang rajin mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam surga. Kami berterima kasih. Bapak terima kasih. Amin. Kak Indra, ketemu lagi. Kak, tadi denger gak firmannya? Dengar dong, Kak. Bagus ya, Kak ya? Bagus banget. Bagus banget. Wah, adik-adik di rumah juga pasti pada dengerin, Kak. Pasti denger. Dengar gak sih tadi adik-adik? Oh, denger, Kak. Mesti dengerin, Kak. Karena nanti aktivitasnya ada hubungan dengan itu, Kak. Tapi sebelumnya, kita mau ngingetin. Adik-adik jangan lupa. Nanti download di link di bawah ini buat puzzle-nya. Pasti udah pada ngumpulin kan puzzle-nya dari RK1. Hari pertama sampai hari ke-8. Hari ini hari ke-9, Kak. Iya, betul, Kak. Kalau bisa semuanya lengkap ya, adik-adik ya? Kayaknya udah lengkap loh, Pak, itu puzzle-nya. Udah, Kak. Udah lengkap semuanya. Aku udah lengkap sampai hari ke-8 kemarin tinggal hari ini, Kak. Tinggal hari ini, Kak? Sama besok ya, terakhir, Kak? Iya, besok terakhir, Kak. Kalau gitu, Kak, coba, Kak. Aktivitas hari ini, Kak. Pertanyaannya buat adik-adik apa? Apa ya? Oh, aku tahu. Siapa... Siapa... ...yang terbangun... ...yang terbangun... ...saat terjadi gempah di penjara? Wah, pertanyaannya siapa yang terbangun pada saat terjadi gempah di penjara? Wah, gampang ya, Kak? Gampang banget, Kak. Kalian ini tahu? Tahu dong, pasti. Karena aku tadi dengar, Kak. Adik-adik ini tahu, Kak, semuanya? Oh, tahu semuanya, Kak. Kalau tahu semua, jangan lupa dicatat dulu ya, Kak, ya? Catat dulu pertanyaannya. Catat dulu pertanyaannya. Jawabannya. Terus nanti besok bisa dikumpulin, Kak. Tapi lengkap ya, Kak, sama hari yang besok. Harusnya lengkap dari hari pertama sampai hari ke-10, Kak. Yaudah, Kak, kalau gitu, Kak, kita mau udahan dulu. Udah, wahan dulu. Nanti kita ketemu lagi sama Adik besok ya. Iya. Yuk, sampai jumpa, adik-adik. 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 Terima kasih.